hai oke jumpa lagi dengan bcmkidik Jangan lupa like tanda jumlah ke atas comment and subscribe nya ya kita mau mengetahui sharing dan ngasih tahu juga kenapa kondisi map yang seperti ini harus diganti kadang orang awam yang kondisi seperti ini wah yang masih bekerja secara normal kenapa harus diganti seperti itu ini juga mengingat yang pertama tanda seru mengingat usia kendaraan pada grid Gorola itu yang terakhir itu keluaran 96 95 96 95 96 kalau 2024 kita kurangin 96 itu kurang lebihnya ya kita anggap aja 25 lebih di barat manusia umur 25 udah lebih kan untuk patis permajaan kita lihat kilometer Nah di sini ini ya CV yang udah kosong seperti ini kita perlu ganti dengan inti permajaan ini sudah mengakibatkan econya swot mohon maaf econya enggak ke shot enggak ke video yang ini sensor BPM akibatkan mati Kenapa juga hosting kit harus di kita ganti ini kondisi gawi yang punya meminta Hai untuk pergantian sil untuk pergantian sil tapi kita enggak berani ini kita menyarankan untuk ganti hosing soalnya yang kejadian kalau kayak gini diganti nanti yang dalamnya pasti pecah Hai terus setelah kita gantikan jangan lupa kondisi perkabelannya kita rapikan nah disini nanti banyak yang tanya soketnya enggak masalah atau gimana dengan kita kasih edukasi juga kalau soket-soketnya kita ganti baru permajaan perkabelan karena yang namanya sistem EV itu sistem EV itu perkabelannya utama urat syarapnya urat nadinya kondisi ini contoh kalau semua ini surat soketnya enggak kita ganti mogok di jalan nanti masuk ke bengkel otomatis ke pengecekan lain jika kalau enggak ada soket asal potong cek lagi nanti perkabelannya masangnya kalau sempurna kita balikin soket-soketnya kan kita ngelihat ayo yang pertama kerapian dan fungsi secara normal hai 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 pada inti pada sensor semua Oke kita coba eh yes totalnya petong segera gali-gali stater hai 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 nah seperti ini ya ini kondisi pushbox lelah ini dari kumpah bensin nah tutorial juga cara besarin RPM ini geser ke sana ngecilin RPM kita geser ke sini nih ya contoh RPM turun RPM naik kalau tidak mau berarti ini dibersihkan rumah ISV terus terbimikalnya sama cek adunya kalau ada pertanyaan coba pertanyaannya diungkapin setel ini baut kunci 8 sama L ini penyobanya RPM nya bisa kecil atau enggak ini lubang ini tutup Hai nah kalau mau mati berarti udaranya fokusnya di sini yuk nyalain itu kita coba RPM sampai temperatur sampai panas nah untuk mengetahui temperatur sampai panas ini selang ini sampai panas pirbimetalnya nanti berputar terus lebih enaknya ini coba ini coba ECT kita lepas terus kita coba pasang lagi ini pembacaan ECT masih anjing pulang temperatur sensor masih dingin nah ini ECT berfungsi mengatakan sensor untuk temperatur suhu pengang ukuran suhu air radiator yang namanya untuk sweet temperatur sweet fan ini suket jatuh bawah gelito ini buat kipas ini cukup sekian dan terima kasih jangan lupa like comment and subscribe-nya ya selamat menikmati